Hai Sobat Tracer Indonesia kembali dalam channel saya disini Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara pembuatan mobil FFA Kenapa saya buat tutorial ini? Karena banyak sekali dari teman-teman pengen tolong dibuatkan sebuah channel tentang mobil FFA Saya, saya sendiri itu hanya mengetahui dasar-dasar tentang FFA Cara pembuatan mobil FFA Mungkin berguna banget buat teman-teman juga yang masih baru dan ingin mencoba bagaimana cara pengolahan atau cara pembuatan mobil FFA Nah, di dalam pembuatan mobil FFA itu tidak gampang Saya merasakan sendiri, dalam pembuatan satu mobil itu membutuhkan waktu kurang lebih satu hari Atau bisa sampai dua hari untuk membuat satu mobil Karena apa, kalau kita membuat asal-asalan mobil mungkin untuk belajar sih oh it's okay Tapi kalau untuk dia benar-benar melihat mobil itu bisa kencang, benar-benar kencang itu butuh namanya riset satu hari Atau butuh namanya riset juga, turun beberapa mobil di track dan itu juga butuh riset juga Yang namanya harus turun, turun, turun dan harus kalah, kalah, kalah dulu Nah, kebetulan saya juga masih baru di dunia mobil FFA Saya coba beberapa membuat mobil FFA dan sampai saat sekarang masih kategori belum bisa tembus yang namanya untuk podium Tapi saya ingin berbagi buat teman-teman juga, memberikan semangat buat teman-teman juga bagaimana cara pembuatan mobil FFA Karena dalam pembuatan mobil FFA tidak mudah atau tidak gampang Kenapa saya bilang tidak mudah dan tidak gampang Butuh namanya proses Namanya proses pertama adalah satu penyortiran ban Itu sangat penting banget Bagi yang para master yang udah mengetahui bagaimana pembuatan FFA Itu udah pasti tau banget bagaimana penyortiran ban Dan tidak mudah dalam satu bahan itu kita udah langsung pasang Itu butuh yang namanya bahan sortiran itu banyak banget Tapi bagi kalian para pemula, sama seperti saya Alangkah lebih baiknya, menggunakan bahan yang ada dulu untuk belajar dan coba turunkan di track Nah, disitu kita melihat berapa kekurangan-kekurangan kita untuk bisa mengolah kembali mobil yang lebih bagus Dalam pembuatan mobil FFA, makanya yang saya bilang itu tidak sangat gampang Dari semua kelas FFA sangat luar biasa Tapi apabila teman-teman bisa kreativitas tinggi dan pengolahannya bagus Bisa bersaing dan masuk ke babak bagi kedua atau ketiga Itu akan membuat teman-teman semakin tertarik untuk membuat mobil FFA Oke, daripada saya banyak cerita terlalu banyak Mending kita langsung lihat tutorial berikut ini Oke, saatnya kita nge-profil Nge-profil itu kita mulai dari sini ya Kita mulai ke tengah Menggunakan cutter Kok pakenya kayak pensil sih, lebih gampang tepatnya Oke, cutter yang biasa juga bisa sih Tergantung dari masing-masing orang Jadi, cara penggunaannya masing-masing penyamanannya di sini Jadi, kita posisinya dari sini Akar, baru ke tengah Nanti pas sampai bagian ini Disisain Contohnya seperti ini Dia disisain Sebatas ini Nanti setelah ini baru kita diamplasin lagi Amplasin bagian ini untuk biar tajam Seperti itu sih prosesnya Oke, dan sekarang Dia udah seperti ini Ada disisain Beda kan sama yang disebelahnya Nah, ini udah kita bikin seperti ini Nanti tinggal diamplas dikit Jadi, pengen ngerapiin nanti akhirnya Gitu Sekarang kita mulai dengan pengaplasan Jadi, ini kita mulai pengaplasan pembentukan daripada bannya tersebut Oke, karena ini kita review Sekarang udah bentuk bannya Udah bentuk banget Ini tipis banget ini udah Tipis Begitu juga belakang udah tipis juga Ini sesuai selera masing-masing si bentuknya Nanti kalian akan menemukan bentuknya seperti apa Tapi yang penting prinsipnya Penggunaan cutter itu dari luar sini Sampai sini Baru nanti di dalamnya juga Bagian dalam di cutter sedikit Nah, setelah itu baru ada pengamplasan Pengamplasan pakai amplas kasar Di halusin, di halusin, di halusin Setelah halus Baru nanti pakai amplas halus dia Dirapiin Habis itu dibentuk Nah, jadi kurang lebih hampir seperti ini Oke Mungkin Cuma itu tutorial dari saya Siapa tahu ini bisa membantu buat teman-teman Mengerjakan di mobil FFA Selanjutnya juga Saya akan kasih tahu buat teman-teman Kebetulan saya penggunakan mobil top up Nah, ini kalau dibilang ini Di belakang ini ada sparkboard ya Nah, ini nanti kalau kalian menggunakan mobil ini Perlu dipotong ya Pakai gergaji besi Di belakang ini dibuang Karena pengaruh banget di track loop Dia bisa nyantuk sama loopnya Jadi, memperlambat pergerakan mobilnya Jadi, nanti perlu banget ini dibuang ya Selanjutnya Itu pada body Itu perlu banget dipapas Ini Kenapa saya papas Ini udah saya pepas duluan Ini perlu banget dipapas Saya menggunakan pakai butingseng sih Habis itu setelah itu menggunakan cutter Dirapikan Jadi, di saat kita Posisi dengan mobil Ini kan mobil udah ganti ban Yang aslinya Jadi, udah gak nyantuk Dengan Dengan apa namanya Dengan body Jadi, aman udah Mobil Kita mainkan Ini juga Udah siap Diturunkan Tinggal saya masang Untuk penguncian di ban Penguncian di ban itu juga Prinsipnya sama dengan Kita menggunakan pakai ini ya Pakai Yang di pro Jadi, kalau kalian mau lihat penguncian Bagaimana penguncian Untuk As Itu di pro Jadi, bisa ngeliat videonya di sebelah Oke Mungkin review saya datang FFA Cuma itu doang Semoga bisa Kreativitas lebih banyak lagi Dan menghasilkan mobil-mobil FFA Dan bisa bermain di ajak FFA Jujur Saya coba mampu bikin satu mobil Coape Makanya baju saya udah ganti dari kemarin Pokoknya bikin namanya FFA itu gak gampang Butuh ketelitian Dan butuh Kesabaran Salah dikit Ban patah Jadi, butuh bener-bener ketelitian ya Buat teman-teman Awalnya memang membosankan Tapi, akhirnya nanti Kalau bisa sampai bisa bersaing Pasti tidak membosankan Tapi, risipnya satu Yang penting ada usaha dulu Yang penting kita coba dulu Oke See you next time Ini tercinta Ini mobil FFA Sip Hai, para pesan Indonesia Kalian sudah melihat beberapa trik Dan pembuatan dalam mobil FFA tadi Mungkin sangat berguna banget Bawah teman-teman juga Yang ada di mana saja Bila kalian merasa ini Sebuah video sangat membantu Bagi teman-teman sekalian Torong bantu sebarkan Nah, gitu Dan video ini Apabila memang bener-bener Berguna bagi teman-teman juga Tolong menjadikan sebuah tutorial Buat teman-teman yang di daerah masing-masing Karena apa? Dengan adanya video ini Mungkin Di setiap daerah Sudah mulai-mulai Membuat mobil FFA Dan bisa bersaing dengan racer-racer lain Prinsipnya cuma satu Jangan pernah takut Jangan pernah menyerah Di track Sama orang yang lebih dulu Karena Segala sesuatu itu Butuh kesabaran Butuh ketelitian Untuk mencapai kesuksesan Supaya podium Oke Saya Gary Selamat kembali Di channel saya yang berikutnya Dan tunggu Apa bakal yang saya akan keluarkan Di channel-channel ini See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya